Hai sahabat, jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Balijani Sebelum ini saya telah memaparkan mengenai keberadaan kerajaan pertama di Belayu yang hanya menyisakan peninggalan berupa setrepebacangan dan beberapa buah pura Masih berlokasi di Belayu, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai keberadaan pura tertua di Belayu yaitu pura dalam Belayu Menurut cerita para orang tua, pura ini sudah berdiri di Banyar Beringkit Belayu sebelum ada desa pekeramaan Belayu Dengan demikian, berarti belum ada pura pusat, pura desa, dan pura dalam pada waktu itu di wilayah Belayu Lalu, mengapa ada pura yang bernama pura dalam Belayu? Silakan simak hasil bincang-bincang saya dengan jerumang kulingsir pura dalam Belayu dan putranya Imadi Windel yang merupakan keturunan darah orang yang mendirikan pura tersebut, yaitu ide dalam tarukan Dalam piagam prasasti Haji Purana Tatwa yang disungsung di kawitan Marajan Gedi Beringkit Belayu Ada disebutkan mengenai riwayat ide dalam tarukan yaitu putra kedua ide dalam kersenang kepakisan Ide dalam tarukan dikatakan lebih menaruh minat pada laku spiritual daripada terjun ke dunia politik untuk mewarisi tahta kerajaan Oleh karena itu, beliau memilih tinggal di luar keraton samperangan yaitu di Puri Pejen Suatu ketika, ide dalam tarukan berangkat ke Jawa untuk menjemput anak angkatnya, yaitu kuda penanang kajar yang merupakan salah seorang putra ide dalam belambangan dari seorang selir Saat kemalaman di sangai, beliau tiba-tiba melihat ada cahaya putih memancar ke langit di sebelah Barat Daya Keesokan harinya, ide dalam tarukan melanjutkan perjalanan ke arah Barat Daya menuju tempat cahaya yang dilihatnya tadi malam Ternyata cahaya itu memancar dari sebuah batu yang berada di sebuah tempat yang sekarang bernama Banjar Beringkit Belayu Di tempat itu, kemudian beliau mendirikan sebuah tempat pemujaan sederhana dan batu itu distanakan di tempat pemujaan itu Selama berada di Belayu, beliau tinggal di rumah Dukuh Sang Tambek Ide dalam tarukan kemudian mengawini putri Dukuh itu yang bernama Niluh Tambek Pada saat Niluh Tambek sedang hamil, ide dalam tarukan teringat akan tujuan perjalanannya Yaitu menjemput kuda penandang kajar di belambangan Karena itu, beliau segera mohon pamit kepada istri dan mertuanya Serta berjanji akan kembali menemui mereka setelah pulang dari Jawa Singkat cerita, akhirnya Niluh Tambek melahirkan seorang putra bernama Igde Apu Yang telah lebih dikenal sebagai Igusti Gde Belayu Dan mengabdi di Gel-Gel pada masa pemerintahan paman beliau Ide Dewa Ketut Melesir yang bergelar ide dalam Semara Kepakisan Ada pun tempat pemujaan sederhana yang dibuat oleh Ide Dalam Tarukan Kemudian dipugar dan diperluas Karena banyak orang yang bersembayang di tempat itu mendapatkan anugerah dalam berbagai hal Maka pura yang kelak disebut pura dalam belayu itu menjadi pura pemaksan Yang diempon oleh warga banjar berikit belayu Sedangkan di bekas tempat tinggal keluarga Dukuh Sang Tambek Sekarang berdiri sebuah pura yang bernama Pura Sang Tambek Berlokasi di areal persawahan di sebelah selatan desa berengkit belayu Demikian secara singkat riwayat pura keturunan darah Ide Dalam Tarukan di berengkit belayu Semoga ada manfaatnya Rahayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!